Upacara serah jabatan Pangdam 9 Udayana dilaksanakan di Kodam 9 Udayana, Rabu Siang. Pada sertijab kali ini, Pangdam 9 Majen Maruli Siman Juntak resmi digantikan oleh Majen Soni Aprianto. Pergantian jabatan tertinggi di Kodam 9 Udayana ini sesuai dengan surat keputusan Panglima TNI No. 66-1-2022. Sekarang menjadi Pangdam 9 Udayana, karena saya menggantikan beliau. Saya tahu betul apa yang beliau lakukan, ya begitu gersangnya tanah Nusa Tenggara bisa dibuat berair oleh beliau. Jadi memang itu tugas berat, sayang, tapi beliau berjanji dengan saya akan bertanggung. Men-support walaupun beliau sudah di Jakarta atau sudah menjadi Pangkosrat. Pada kesempatan ini, saya izinkan saya berkaitan diri. Saya, Mayor Jendral TNI, Soni Aprianto. Saya akunil 1990 dan Dendintel Orang 9 Udayana, Wisma Bayu. Tapi memang saya tidak lama kekordinasi di Udayana, karena ketika itu tiga hari saya sertijabkan Dendintel, kemudian saya tangkap Susi Danyon, kurang lebih 2 bulan. Kemudian saya kembali dari Susi Danyon, berada di tempat 4 bulan. Kemudian keluar, setiap saya yang lalu dari Danyon 3.15 di Sriwangi. Berbagai kenangan ditinggalkan oleh Mejen Maruli Siman Juntak saat bertugas di Kesatuan Kodam 9 Udayana. Hal itu tentunya sebagai pemantik semangat bagi anggota agar melakukan tugas secara maksimal dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Banyak itu, tapi perjalanan kami di sini, saya pikir luar biasa. Kami mendapatkan banyak pengalaman yang luar biasa. Kita bisa mengerti pulau-pulau yang jauh bagaimana kondisi anggota di mana pun juga berada. Ya, kebetulan kita sempat untuk, mungkin seluruhnya kita sudah lewati kondimu-kondimu pun area, banyak tempat, jadi banyak hal yang bisa menjadi pengalaman buat kami. Termasuk istri saya, jadi banyak senior yang bertanya, Istri kamu ikutnya ke sana, dia pikir istri saya anak Jakarta. Saya bilang, itu skat bulu-kering, mereka sudah beli tiket bang, saya bilang itu. Sebelumnya, Mejen Soni Aprianto menjabat sebagai deputi 3 bidang kontra intelijen pada Badan Intelijen Negara atau BIN.